Saudara Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi datang ke KPK bertemu Dewan Pengawas KPK. Mereka melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri atas dugaan pelanggaran etik. Mantan pegawai KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta Dewan Pengawas KPK segera mencopot Jabatan Ketua KPK Firly Bahuri atas dugaan pelanggaran etik. Hadir dalam aksi diantaranya mantan Ketua KPK Abraham Samad, Mantan Wakil Ketua KPK Saud Sitomora, Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena diduga membocorkan dokumen rahasia. Selain melaporkan Saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh Saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditoleri lagi dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan Saudara Firly ke aparat peningkat hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Sementara itu, Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI melaporkan ke Polda Metro Jaya, Oknum KPK yang diduga membocorkan dokumen rahasia KPK. MAKI menyebut dokumen yang bocor terkait penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM. MAKI telah melaporkan dugaan pembocoran dokumen atau materi hasil penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap dugaan korupsi di sebuah Kementerian SDM oleh Oknum dari internal KPK yang belum saya sebutkan namanya dengan dugaan pasal-pasal yang diatur oleh KUHP maupun oleh undang-undang yang lain. Terima kasih telah menonton!